Hai Wai koeiko koeiko koko 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 dia udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Ade sehat selalu Salam ternak rumahan kali ini saya mau mereview kandang ayam Bangkok kami yang kurang lebih satu bulan sudah kami kandang kan ini kandang ini kami buat dengan bahan bambu tapi ada juga kerangkanya dari kayu kaso sebetulnya sih kayu-kayu ini tuh kayu-kayu yang nyaris kami tidak beli ya tapi sisa-sisa dari bahan bangunan yang sudah pernah ada nah kayak gini penampakannya ukurannya kurang lebih 2 meter kesininya 2 meter ini kesini sampai sini itu 2 meter nah panjangnya itu kurang lebih sekitar 2,5 meter nah ini karena karena pekarangan rumah kami ini ada banyak pohon banyak pohon pisang makanya kami atapnya kami kasih plastik plastik transparan kayak gitu gitu jadi kita akan masuk ya kandangnya ya yuk kita masuk yuk Farid yuk kandang ayam bangkok was nah ini dia ayam bangkok kami jadi ini ada ada ceritanya ini ayam bangkok ini jadi jadi abang adek ayam bangkok ini sepasang ya ini sama ini itu sebetulnya ayam titipan ayam amanah ayam amanah dari keponakan saya yang dari Jogja nah biasanya kalau di daerah sana itu kalau ada seserahan pernikahan ini dikasih sepasang ayam nah yang karena beli karena aponakan saya itu pindah ke daerah mana Lahat lahat maka ayam sepasang ini dititipkan di kandang kami kayak gitu jadi biar nanti berkembang biak nah untuk jenisnya sih sepertinya ini ayam bangkok ya kalau yang satu ini nah yang ini ini ayam saya ayam bangkok saya yang usianya udah tua ini sebetulnya udah beberapa kali bertelur udah beberapa kali menetes cukup ush ditotol ditotol gitu ini ayam bangkok ini termasuk kategori yang galak ya galak-galak jinak galak-galak jinak dia sukanya itu notolin nah ini kayak gini notolin-notolin nih tuh senangannya notolin-notolin tapi sebetulnya jinak dia nah cuma memang ayam jago ini itu gak bisa akur sama ayam jago saya yang satunya ini terus ini terus usianya pun juga masih relatif masih relatif muda ya kelihatan banget ininya masih masih bisa lebih besar lagi karena tajinya pun juga masih belum tumbuh nah tuh tajinya juga belum tumbuh gitu sedulur ini ada cerita apa cerita yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan nanti ayam penganten ini kami menyebutnya ayam penganten namanya Sito namanya Sito Sito ini yang ini Sito yang itu Pahing itu tuh ya oke deh begitu aja sedulur itu saya gak tahu nih ini anak saya yang buat itu tuh buat betelornya tangkring ini buat tangkringannya oke Sito kamu baik-baik ya takut oke gitu aja semua semoga ayam kami bisa sehat terus dan bertelur oke Sito sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati